Terjemah saya namakan di nama WA itu dokter. Kamu kan ngakunya dokter. Iya Pak. Ngakunya dokternya gimana? Apa pakai DR di depannya? Atau ngakunya saya dokter? Saya tidak mengaku langsung sebagai dokter. Cuma saya namakan di nama WA itu dokter. DR gitu? Iya DR. DR. SM? Gitu. Kamu ngebimbing gak? Ngebimbing cara minumnya gimana gitu? Iya Pak. Berdasarkan dari apa kamu ngebimbingnya? Saya ngebimbingnya di Google Pak. Oh dari Google? Iya. Kalau sepanjang 2021 sampai sekarang sudah berapa pasien korban? Seratus lebih Pak. Dinkes Pemkap Bandung dengan dari IDI Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan press conference di mana Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter namun mengatasnamakan dirinya dokter dan menjual obat-obat terlarang yang seharusnya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter. Nah jadi terungkapnya ini pada tanggal 23 Oktober 2023 di mana tersangka inisial SM itu membuka Facebook kemudian menawarkan jasa konsultasi untuk aborsi sehingga banyak yang tergabung dalam grup textbook tersebut kemudian bertukar-tukar nomor WA dan dikonsultasikan via WA sehingga pada saatnya itu bertransaksi ke obat terlarang ini obat keras ini di mana obat ini berdasarkan keterangan dari dokter Royce bahwa obat ini hanya untuk penyakit emak akut atau untuk mengeluarkan seandainya ada jaringan yang tertinggal PASKA melahirkan. Saya Ihsan Sitorus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.